Kita sudah masuk ke dalam rumah lagi, dan ini memang konsep baru yang di luar area sini merupakan area untuk panoramic window atau panoramic glass. Betul banget, konsep seperti ini merupakan konsep terbaru, konsep cafe yang diadopsi menuju rumah hunian Anda. Amnesty Living ini tetap mengusung konsep Japanese Scandinavia dengan fase terbaru tambahan, dan juga dalamnya tetap mengutamakan kenyamanan, kesehatan, sirkulasi udara, dan cahaya pasti sangat bagus. Lingkungan sangat penyatu dengan alam, dan juga lokasinya nol jalan raya OR, sehingga mudah akses ke bandara, ketol ke luar kota, sangat mudah ke dalam kota, sangat gampang banget. Fasilitas sudah sebagian terbentuk, dan rumahnya sudah ada yang serah terima, dan ada yang mau dihuni. Selamat datang ke channel kami, Ian XM, Pak Berti. Halo, saya Pak Berti Ian. Jumpa lagi kali ini saya berada di daerah yang pernah dulu kita review, yaitu The Amnesty Living, milik Grave Family Group atau Intiland. Di belakang saya ini ada dua rumah contoh baru di Amnesty Living. Lokasinya sebelumnya sudah kita bahas ya, sebelahnya di sini adalah jalan OR atau Other East Ring Road. Modelnya masih mengusung model Japan B, Japanese Scandinavian tentu saja, dan konsepnya lebih bagus dan lebih baru dan lebih modern. Kita masuk yuk. Di sini ada dua rumah baru, yang pertama kita ke tipe merah. Tipe merah di sini memiliki lebar 7, dan juga belakangnya dimensinya 7x15. Masuk di sini. Begitu masuk, di sini ada dua karpot yang muat untuk dua mobil besar, dan sebelahnya masih ada tanah digunakan untuk taman, dan ada juga untuk tandon airnya. Dan di atas sudah free, di sini adalah free canopy. Dan bahannya di sini untuk besinya kita lihat dulu. Bahannya bagus dan padat juga. Kita masuk ke dalam yuk. Di rumah contoh tipe merah ini, memiliki 4 plus 1 kamar tidur. Kamar tidur di sini adalah ini tipe deluxe ya, tipe deluxe plus. Jika standar, tipe merah memiliki 3 kamar tidur, 2 berada di atas, dan 1 berada di bawah. Di sini, 1 kamar tidur berada di bawah, dan ada 1 kamar untuk aslin rumah tangga. Kita masuk di sini, layoutnya begitu luas, ada living room yang menyatu dengan dining room juga. Dan juga ini ada dapur ya. Dapurnya di sini nanti akan serang terimanya sama seperti ini, dan dapurnya cukup lega. Dan juga sebelahnya untuk dining room. Dining room di sini. Nah, ini yang konsep terbaru dari Amnesty Living, yaitu dia mengusung untuk panoramic glass. Ada yang menyebutkan panoramic window, tapi di sini berada di atas. Dia menggunakan tempered glass, dan ini juga benar-benar panoramic banget untuk sisi horizontal maupun vertikalnya. Di belakang, view-nya di sini masih ada tanah sisa banyak ya, digunakan untuk utaman. Masuk yuk! Ya, di sini kita sudah outdoor, di ruang outdoor dari rumah tipe merah ini. Ini bisa digunakan untuk tempat barbecue area, tempat santai juga, atau bisa dibuat dengan gasibu. Di belakang, untuk tempat service area. Di sini bisa digunakan untuk mesin cuci atau cuci-cuci juga bisa. Kita masuk ke sini. Di dalam ini ada ruang asisten rumah tangga, terdiri dari kamar mandi, dan juga kamar asisten rumah tangga. Dan ini sudah lengkap ya. Kita menuju ke dalam yuk. Kita sudah masuk ke dalam rumah lagi. Dan ini memang konsep baru yang di ruang area sini merupakan area untuk panoramic window atau panoramic glass. Untuk yang nanti diserah terimakan tidak berkonsep seperti ini. Ini hanya opsional. Di sini nanti adalah batasnya untuk ruangannya. Di sini adalah tambahan sendiri. Jika ingin nampah sendiri, nanti bisa melalui defomber. Kita menuju ke ruang selanjutnya. Di sini ada kamar lantai satu. Kamarnya cukup luas ya, kurang 3x3. Sudah lengkap dan jendelanya juga besar juga. Dan di sini ada tempat untuk storage juga. Bisa digunakan di sini. Ini hanya ornamen saja. Bisa digunakan untuk arah-ara ya. Dan dalamnya di sini kamar mandi. Kamar mandi cukup luas ya. Ada shower dan juga colokan untuk water heater. Dan juga proses duduk dan wastafel. Kita naik ke atas. Tangganya di sini sangat nyaman. Ada handy grillnya juga. Dan ini ada potongan yang ada di sini sama bordes. Dan ini juga ada jendela di sini. Jendela juga sangat besar. Jadi pencahayaan juga sangat bagus. Di lantai dua ini memiliki tiga kamar tidur. Kita masuk di kamar belakang dulu. Kamar di sini besar sekali ya. Kurangnya sekitar 3x4,5x5. Jendelanya juga sangat wide, sangat lebar juga. Kita menuju ke kamar mandi. Satu kamar mandi sudah lengkap dengan shower wastafel juga. Dan di sini untuk wastafelnya. Kita menuju ke kamar utama. Kamar utama di sini sangat nyaman. Ukurannya di sini sekitar 5x5. Dan sudah dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam di sini. Kamar mandi dalam di sini juga sangat besar. Dan lengkap juga untuk air panas dingin. Dan juga colokan untuk water heater. Di sini ada ruangan anak. Sebenarnya di sini adalah tertutup rapi. Dengan tembok. Tetapi di sini bisa opsional. Bisa dibuat custom seperti ini. Karena di sini untuk anak kecil, suatu saat mamanya butuh apa, bisa dibuka seperti ini. Dan ini untuk kamar anak ya. Kamar anak yang mana di depaknya ada balkon. Balkonnya berukuran sekitar 0,75 meter dikali 3 meter. Oke, ini tadi tipe merah. Kita akan menuju ke tipe sebelahnya. Tipe yang terbaru dengan limbar 6. Yuk ke sebelah. Ya, kita menuju ke rumah contoh selanjutnya yaitu tipe Zepera. Memiliki luas tanah 6x15 yaitu tipe 9. Ada tipe di sini ada 3 kamar. Tetapi di sini bisa di custom ya. Bisa 3 atau 4. Tapi rumah contoh di sini 3 delaks. Standarnya adalah 2. Masuk yuk. Di sini muat untuk 2 karpot. Ya, karpotnya sudah besar di sini. Dan sudah bonus untuk kanopi. Masuk di dalam. Di sini pintunya seperti ini ya. Sudah menggunakan kayu solid. Dan ini begitu masuk ada ruangan living room. Yang menyatu dengan dining room maupun multi-function area. Dan ini adalah area dapur. Di sini ada jendela yang bisa dibuka. Ya, dan juga tempatnya atau pantry-nya juga. Dan ini juga ada island. Bija island juga sangat fungsional juga ya. Kita lihat ke belakang ada apa. Oh iya, di sini sama ya. Untuk standarnya nanti adalah di sini untuk bangunannya. Di belakang ini ada tambahan karena ada konsep baru. Yang tadi yang kita bilang yaitu panoramik window atau panoramik view yang ada di belakang dengan glass. Kita melihat ke belakang. Ya, di sini sangat luas. Di belakang ini masih bisa digunakan untuk taman maupun ruangan yang banyak lainnya. Ini sudah digunakan untuk kamar dan yang lainnya. Ini adalah sunken digunakan juga untuk santai atau kumpul. Dan juga di bawahnya ini bisa untuk barbuk view area. Kita masuk ke dalam yuk. Kita masuk ke dalam. Di dalam juga sangat bagus karena material juga digunakan sangat bagus. Konsepnya juga sangat terbaru beginian. Masuk ke ruangan selanjutnya yaitu di sini di kamar anak. Kamar anak di sini besar. Ukurannya bisa 3x3 atau 3x4 di sini lebih besar. Ini untuk kamar anak. Dan sebelahnya ada kamar mandi. Sudah lengkap dengan kosi duduk, shower, dan di sini waspapelnya. Thank you. Di tangga area tangga ini sudah nyaman juga. Dan ini ada jendela di sini dan juga di atas. Tangganya juga sangat lebar, sekitar 1 meteran ya di sini. Ini ada 2 kamar yang ada di sini. Ini satu kamar anak. Kamarnya sangat bagus, besar juga. Ada fuge dila di belakang. Dan ini juga nyaman juga ya. Banyak juga bagus. Medisinya oke. Ada satu kamar mandi yang ada di sini. Dan ini adalah opsional, bisa digabung jadi satu juga. Ini adalah kamar utama masuk. Di kamar utama di sini ada juga untuk walking closet. Walking closet di sini bisa penempatan untuk baju semua berada di sini. Bejar Yes juga bisa. Dan di sini waktu istirahatnya. Dan ini masih ada tempat untuk balkon yang di depan. Ya, balkonnya di sini berukuran setengah meter dikalikan tiga. Masih bagus kok di sini. Untuk view yang ada di depan. Sobat property Ian, tadi sudah kita lihat 2 rumah contoh yang ada ya di tipe terbaru Amnestal Living. Amnestal Living adalah gunian yang menyatu dengan alam. Seperti kebanyakan developer Intiland atau Gray Family Group selalu menyatu dengan alam. Di sini sudah terbentuk, nanti akan ada serah terimanya di tahun ini. Tidak kebanyakan orang melihat bahwa Amnestal Living mahal-mahal-mahal. Bagi saya pribadi, tidak. Dikarenakan apa? Pertama, lokasinya sangat strategis. Nol jalan OR. Fasilitasnya nanti akan terbaik di kelasnya. Di samping sekitar 50%. Itu lahan hijau atau ruang terbang hijau. Di depan nanti akan ada fasilitas. Ada clubhouse juga. Dan juga ada hotel, ada mini mall, dan juga perkantoran maupun ruko. Promo sekarang, untuk sekarang ini adalah promo NUP. Dengan 5 juta saja, kamu akan mendapatkan pertama adalah free DP. Dan juga nanti free biaya seperti biaya KPR maksimal 20 juta. Tunggu apa lagi? Manfaatkan kesempatan ini. Kapan lagi Amnestal Living memberikan diskon yang sangat bagus dengan kualitas rumah yang pasti yang paling terbagus di kelasnya. Dan pasti menggunakan tiang panjang kedalamannya hingga 24 meter. Janjian survei, jangan lupa hubungi Ian ya. Silahkan kontak nomor saya di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Ian Property, bani Anda dengan hati. Sia and bye-bye. Terima kasih telah menonton!